Berangkat dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Karamat, Kejamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Gumelar, salah satu relawan PMI Kota Sukabumi yang mengabdikan dirinya menjadi relawan sejak 3 tahun lalu. Gumelar, seorang bapak dari 3 anak ini, selalu memastikan dirinya bersih dan terbebas dari virus sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga. Penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh Gumelar. Gumelar merupakan relawan yang tergabung dalam tim operasi penanggulangan COVID-19 dalam kegiatan penyemprotan disinfektan PMI Kota Sukabumi. Sebagai seorang relawan PMI yang mengemban tugas kemanusiaan di masyarakat, Gumelar disibukan dengan berbagai tugas dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan operasi penyemprotan disinfektan. Meski banyak rekan dan juga kerabatnya yang terpapar COVID-19 tidak membuat dirinya menjadi lemah. Namun, dengan kondisi ini, dirinya lebih tertantang untuk tetap melakukan penyemprotan cairan disinfektan sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19. Memang di masa-masa pandemi seperti sekarang ini jelas beresiko. Tapi ya, kita sebagai relawan memang dituntut harus siap dan juga ikut membantu pemerintah. Mungkin disini membantu pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir. Ya, salah satunya kita lakukan penyemprotan disinfektan. Kurang lebih sudah berjalan mungkin hampir setahun setengah lebih lah. Gumelar berharap penerapan protokol kesehatan juga bisa dilakukan oleh masyarakat lainnya. Gumelar tak lelah untuk terus mengingatkan seluruh anggota keluarganya untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan.